Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Seperti Imam Al-Baqilani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan Imam As-Sanusi. Ajaran Ahlu Sunnah Wal-Jamaah dapat berkembang ke seluruh dunia Islam sampai sekarang ini. Diikuti oleh sebagian besar umat Islam termasuk umat Islam Indonesia. Golongan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah disebut sebagai As-Sawadul-A'gom yang artinya golongan terbesar umat Islam. Disebut demikian karena terdiri dari para salafus sholihin dan para ulama pembela kebenaran Ahlul Hakk dari berbagai macam bidang ilmu. Baik ilmu akidah, ilmu fikih, maupun ilmu akhlak atau tasawuf. Kita akan lanjutkan yang C. Ajaran Ahlu Sunnah Wal-Jamaah. Dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah bidang akidah. Nah, Ahlu Sunnah Wal-Jamaah mengikuti ajaran imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansyur Al-Maturidi. Kedua imam tersebut memiliki persamaan, yaitu mendahulukan Nas atau Al-Quran daripada akal. Dalam bidang akidah membahas tentang ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan kodok-kodar Allah SWT. Nah, ini ajaran-ajaran Ahlu Sunnah Wal-Jamaah dalam bidang akidah. Anak-anak bisa membaca sendiri ya. Dari A sampai T. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah bidang syariah. Menurut Ahlu Sunnah Wal-Jamaah, dasar yang menjadi sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, Ijma' dan Tiyas. Syariah adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari dari aspek hukum, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam bidang syariah, Ahlu Sunnah Wal-Jamaah mengikuti salah satu paham yang telah dirumuskan oleh empat mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Dalam praktiknya, warga nahdiyin menjadi pengikut mazhab Imam Syafi'i, terutama dalam masalah ibadah atau ubudiah. Contoh, anak-anak bisa membaca, mulai A sampai K. Kemudian yang ketiga, bidang akhlak atau tasawuf. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam, karena kehidupan manusia akan teratur sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ahlu Sunnah Wal-Jamaah dalam bidang ini mengikuti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf yang diajarkan oleh kedua ulama tersebut dianggap muatabar atau diakui kebenarannya dan tidak menyimpang dari dasar-dasar syariah. Di antara pokok-pokok ajaran akhlak atau tasawuf adalah sebagai berikut, silakan dibaca sendiri, yang A sampai I. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Ustazah berikan kepada anak-anak bermanfaat di rumah. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalaupun ada keperluan yang mendesak, silakan keluar dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabban Alamin. Tetap semangat belajar di rumah. Insya Allah setelah BPKM ini, insya Allah kita ketemu. Kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah. Jadi sekolah tidak bisa memutuskan sendiri. Harus manut dan ikut pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.